PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia Barang siapa mengikut aku Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Demikian firman Tuhan Yesus lah terang dunia Judul ini ingin menunjukkan bahwa Yesus Datang ke dunia ini dengan membawa terang Dan ingin menyinari dunia yang penuh kegelapan Yesus memproklamasikan dirinya kepada orang banyak Sebagai terang dunia Memakai kata terang untuk Lebih mudah dipahami Oleh orang-orang banyak pada saat itu yang mendengarkan Yesus mengajar Terang sangat penting bagi dunia Itu alasan Yesus memakai kata terang Bukan hanya penting bagi dunia Tapi juga bagi kehidupan manusia Setelah ada sinar atau terang Maka kita dapat terbantu Untuk melakukan aktivitas kita Dengan sedikit cahaya terang pun Bisa mengalahkan gelap gulita Dan terang itu mampu untuk menyinari Dan memenuhi segalanya Kata terang Yang digunakan Yesus Adalah dengan tujuan untuk mengingat Bahwa Yesus Yang adalah terang dunia Ingin menyinari dunia yang gelap Yang penuh dengan dosa Perbuatan kedagingan Yang bertolak belakang dengan kehendak Bapak Untuk itulah Dalam Injil Yohanes Sangat ditekankan dengan kehidupan terang dan gelap Sebagaimana Bila kita mengingat Peristiwa penciptaan Allah menciptakan terang dan juga gelap Namun Allah juga Memisahkan antara terang Dari gelap Terang dan gelap tidak bisa bersatu Dan terang yang selalu menang melawan kegelapan Maka maksud Yesus untuk menyatakan bahwa dirinya adalah Terang dunia Yesus ingin mengajarkan Mencerahkan Iman seluruh umat yang mendengarkan pengajarannya Agar tetap Terang untuk melihat dan mengenal Bahkan menjalani Jalan yang benar Yang harus dilalui setiap hari Orang yang hidup dalam kegelapan Tidak tentu arah Tidak dapat melihat dan mengenal Dan akhirnya Akan membuat Tersandung dan jatuh Maka seperti itulah Kehidupan Iman kita Jika kita bertahan di dalam kegelapan Kegelapan itu akan membuat kita terjatuh dan tersandung berulang-ulang Dan bahkan mengakibatkan kebinasaan Namun dengan hidup Di dalam terang Kristus Maka kita tidak akan mengikuti kegelapan Melainkan kita akan mempunyai terang hidup Semakin jelas untuk melihat dan mengenal perbuatan Allah dalam kehidupan kita Sebab Tuhan melalui terangnya Menyinari perjalanan hidup kita Maka jangan mau hidup dalam kegelapan Namun terimalah terang Kristus Yang akan menerangi langkahmu Satu hari ini Dan hari yang kemudian Amin Salam sehat Semoga hidup Kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Terima kasih Terima kasih Terima kasih